Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat wakaf semuanya Mudah-mudahan sehat semua ya Sekarang Sudah masuk ke dalam 10 hari terakhir Bulan Ramadan Dan ini adalah waktu-waktunya kita Untuk bermunajat kepada Allah Bermunajatnya gimana ya terserah kita Yang pasti ajarannya Atau bermunajatnya itu harus dengan cara yang benar Ya boleh setelah Salat wajib, setelah tahajud Setelah tarawih, setelah witir macem-macem Yang penting kita bermunajatnya kepada Allah Dalam cara yang benar Dan tau gak Sahabat wakaf semuanya Saya mau ngasih informasi bahwa ada pejabat NASA NASA itu adalah lembaga Luar angkasa yang ada di Amerika Nah NASA itu ada seorang pejabatnya disana itu Dia itu melihat tanda-tanda Laylatul Qadar Di ruang angkasa Ini luar biasa Masya Allah Nanti saya akan coba terangkan Atau jabarkan bagaimana ceritanya Karena ini penting Saya sampaikan kepada sahabat wakaf Karena ini menjadi penguat iman kita Nah setelah dia melihat tanda-tanda Laylatul Qadar Dia langsung memutuskan masuk Islam Masya Allah luar biasa Bagaimana ceritanya? Begini ceritanya Jadi ada seorang pejabat Badan Antariksa Amerika Serikat Atau NASA Bernama Karnar Masuk Islam Lantaran melihat langsung Mujizat Malam Laylatul Qadar Setelah itu Karnar juga melihat Keajaiban Ka'bah Hingga membuat hatinya tersentuh Sehingga ia memutuskan masuk Islam Namun Taukah kalian Apa kata ilmuwan NASA Mengenai Laylatul Qadar? Pendapat ini sekaligus Menjadi penjelasan ilmiah Mengenai malam Laylatul Qadar Ternyata NASA juga mengakui bahwa Ada satu malam Di bulan Ramadan Di 10 hari terakhir Yang menurutnya Sangat berbeda dengan malam-malam biasanya Hal tersebut dikatakan Kembala lembaga mu'jizat ilmiah Al-Quran Dan sunnah di Mesir Yang bernama Dr. Abdul Basit As-Sayyid Dikutip dari harian Mesir Awaf Sayyid menegaskan bahwa NASA menemukan bukti ilmiah Tentang Malam Laylatul Qadar Namun informasi itu disembunyikan oleh NASA Karena khawatir Bahwa informasi ini Akan membuat banyak non-muslim itu Keluar dari Kristen atau Katolik Sehingga mereka memeluk Islam Sayyid menegaskan Terbukti secara ilmiah Bahwa setiap hari Ada 10 bintang Dan 20 ribu meteor Yang jatuh ke atmosfer bumi Kecuali pada malam Laylatul Qadar Hal ini sudah pernah ditemukan Oleh NASA pada puluhan tahun yang lalu Pernyataan Sayyid tersebut Didasarkan pada keterangan Yang disampaikan mantan pejabat NASA Yaitu Karner Sayyid dalam program TV Mesir Menegaskan Karner akhirnya masuk Islam Dan rela kehilangan jabatannya di NASA Thinking of many of these questions And thinking where Mohammed came from He was after all a Beduin I think it is almost impossible That he could have known About things like The common origin of the universe Because scientists have only found out Within the last few years It's very complicated And advanced technological methods That this is the case Somebody who did not know Something about nuclear physics 1400 years ago Could not I think Be in the position to Find out From his own mind For instance That the earth and the heavens Had the same origin Or many other of the questions That we have Masya Allah Ini perjuangan yang luar biasa Seorang pejabat di NASA Relak keluar dari gajinya yang Bisa dikatakan puluhan sampai ratusan juta Demi Islam Luar biasa Saat itu Kata Syed Karnar melihat bukti-bukti Yang sangat-sangat mirip Dengan tanda-tanda datangnya Malam Malaylatul Qadar Seperti yang dijelaskan Di dalam Al-Quran Dan hadis Nabi Muhammad S.A.W Saat itu Udara sangat sejuk Langit tidak berbintang Tetapi terlihat terang Setelah itu Karnar pun mendeklarasikan keislamannya Syed mengatakan Setelah menyembunyikan Fakta-fakta empiris Tentang Malam Laylatul Qadar NASA juga pernah menyembunyikan Fakta keajaiban Ka'bah Kritikan itu Pernah dilontarkan Pakar geologi Islam Zaglul Najar Ia menegaskan bahwa NASA telah menghapus Satu halaman Di situs resminya Yang dipublis Selama 21 hari Halaman itu Berisi tentang Hasil ilmiah Dan bukti empiris Tentang cahaya aneh Yang tidak terbatas Dari Ka'bah Di Baitullah Ke Baitul Ma'mur Di Langit Dilansir dari Surat Kabar Delegation Dr. Abdul Basit Muhammad Juga mengungkapkan Penjelasan ilmiah Dari NASA Mengenai Malam Laylatul Qadar NASA mengatakan Ada satu malam Dimana Sebanyak 10 ribu Lebih bintang Dan lebih dari 20 ribu meteor Yang biasanya Menabrak bumi Tiba-tiba Mereka semuanya Berhenti Menurut pengakuan Abdul Basit Penjelasan tersebut Didapat dari Ilmuwan NASA Bernama Karnar Yang akhirnya Menjadi mu'alaf Namun Karnar Akhirnya Dipecat NASA Karena menyebarkan Informasi Tanpa izin Sehingga Penjelasan tersebut Tidak bisa diberikan Dengan bukti Data Ujar Abdul Basit Laylatul Qadar Merupakan malam Paling penting Yang terjadi Pada bulan Ramadan Orang-orang Islam Mempercayainya Sebagai malam Yang bahkan Lebih baik Dari malam Seribu bulan Tanda keistimewaan Malam Laylatul Qadar Telah banyak Dijelaskan Dalam Nas-nas Al-Quran Dan juga Hadis Oleh karena itu Seluruh umat Islam Di dunia ini Berlomba-lomba Untuk bisa mendapatkan Malam Laylatul Qadar Tersebut Sebab Barang siapa Yang beribadah Di malam Laylatul Qadar Maka Pahalanya Akan dilipat Gandakan Setara beribadah Seribu tahun Lamanya Tentu Masih banyak Keutaman-keutaman Yang lainnya Turunnya Al-Quran Di muka bumi Tidak ada Satupun Yang dapat Mengetahui Secara pasti Kapan malam Itu akan terjadi Namun banyak Tanda yang bisa Digunakan Untuk Mengidentifikasi Bahwa malam tersebut Adalah Malam Laylatul Qadar Baik dari Al-Quran Maupun Hadis Malam Laylatul Qadar Menjadi malam Paling ditunggu Dan hanya Bisa dirasakan Oleh orang Yang menerimanya Abdul Basid Mengatakan Betapa Beruntung Seseorang Yang dapat Merasakan Malam Laylatul Qadar Tersebut Namun Pada saat Karnar Mengetahui Sendiri Tentang Kebenaran Malam Laylatul Qadar Akhirnya Karnar Mendeklarasikan Sendiri Keislamannya Sebenarnya Bukan hanya Di Laylatul Qadar Saja Yang dibuktikan Oleh pakar Ilmuwan Nasa Tersebut Namun Beberapa Kejadian Di dunia Ini Yang terdapat Dalam Al-Quran Telah Dibuktikan Secara Langsung Oleh Ilmuwan Ilmuwan Barat Akan Tetapi Lagi-lagi Nasa Menyimpan Kebenaran Tersebut Yang Kemudian Membuat Abdul Basid Sayyid Yang Kemudian Membuat Abdul Basid Sayyid Menyayangkan Hal Tersebut Maka Dari itu Abdul Basid Sayyid Menjelaskan Perihal Tersebut Salah Satunya Melalui Media Masa Di Negara Arab Laylatul Qadar Merupakan Malam Paling Istimewa Yang Terjadi Pada Bulan Ramadan Kau Muslimin Mempercayainya Sebagai Malam Yang Bahkan Lebih Baik Dari Malam Seribu Bulan Tanda 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 Malam Datangnya Malam Ini Telah Dijelaskan Di Dalam Nas Al-Quran Juga Hadis Sehingga Seluruh Umat Islam Di Dunia Berlomba Untuk Bisa Mendapatkan Malam Laylatul Qadar Tanda Tanda Malam Laylatul Qadar Menurut Sains Yang Dikembangkan Oleh NASA Ada Beberapa Hal Yang Pertama Tidak Ada Meteor Menurut Mengenai Tanda Laylatul Qadar Ini Pernah Diungkap Seorang Ilmuwan Mesir Dokter Abdul Basit Muhammad Ia Memaparkan Penjelasan Ilmiah Dari NASA Mengenai Malam Laylatul Qadar NASA Mengatakan Ada Satu Malam Dimana Sebanyak 10.000 Bintang Dan Lebih 20.000 Meteor Yang Biasanya Menabrak Bumi Tiba-tiba Berhenti Menurut Pengakuan Abdul Basit Penjelasan Tersebut Didapat Dari Ilmuwan NASA Bernama Karnar Namun Karnar Akhirnya Dipecat NASA Karena Menyebarkan Informasi Tanpa Izin Sehingga Penjelasan Tersebut Tidak Bisa Diberikan Dengan Bukti Data Yang Kedua Tanda Kosmik Yang Berbeda Sementara Itu Menurut Astronom Saudi Khalid Azzaqq Terdapat Beberapa Tanda Kosmik Astronomi Dan Iklim Yang Menyertai Laylatul Qadar Azzaq Menambahkan Bahwa Kemungkinan Besar Tanda Tanda Ini Terjadi Pada Malam Tertentu Di Masa Nabi Muhammad Sallallahu Wale Wasallam Yang Ketiga Di Pagi Sampai Siang Matahari Tidak Terik Matahari Yang Terbit Di Pagi Hari Tanpa Sinar Terang Diakini Menjadi Pertanda Turunnya Malam Laylatul Qadar Kepercayaan Akat Tanda Ini Muncul Karena Diakini Adanya Malaikat Yang Tengah Memenuhi Bumi Di Malam Laylatul Qadar Sehingga Aktivitas Mereka Menghalangi Teriknya Sinar Matahari Apabila Dijelaskan Dalam Sains Maka Peristiwa Ini Berkaitan Dengan Penjelasan Khalid Al-Zakok Terkait Perbedaan Tanda Kosmik Astronomi Dan Iklim Pada Malam Laylatul Qadar Menurut Laporan Arabia Weather Matahari Yang Tidak Bersinar Terik Ini Berkaitan Dengan Tanda Tanda Astrologi Itulah Tadi Sahabat Wakaf Yang Menjadi Tanda Tanda Laylatul Qadar Yang Sudah Dibuktikan Oleh NASA Inilah Kehebatan Atau Kemuliaan Atau Keaugungan Malam Laylatul Qadar Banyak Dari Kita Dari Muslim Yang Tidak Mengetahui Tentang Keutamaan Tersebut Tentang Kemuliaan Tersebut Padahal Ini Adalah Satu Dalam Satu Tahun Satu Malam Dalam Satu Tahun Yuk Di Sepuluh Hari Terakhir Ini Kita Manfaatkan Untuk Menjemput Malam Laylatul Qadar Satu Kali Saja Kita Beribadah Itu Dilipat Lipatkan Pahalanya Satu Kali Saja Kita Bermaksiat Itu Dilipat Lipatkan Dosanya Maka Dari Itu Semangat Di Sepuluh Hari Terakhir Terima Kasih Jangan Lupa Jika Memang Konten Ini Bermanfaat Bagus Silahkan Share Like Dan Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Yang Edukatif Dan Informatif Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ramadhan Talawit Talawit Kampung Pesantren Terletak Di Kecamatan Kendaha Kurang Lebih Dari Pusat Kota Tahuna 30 Menit Di Sebelah Utara Kota Tahuna Dan 100% Di Kampung Talawit Ini Muslim Sehingga Itulah Kenapa Sampai Dijadikan Talawit Kampung Pesantren Karena 100% Muslim Setelah Dijadikan Talawit Ini Kampung Pesantren Minat Anak Anak Bapak Bapak Ibu Ibu Muhalaf Muhalafa Untuk Mendalami Islam Dan Satu Satu bulan Sudah Ada Lima Yang Robek Karena Memang Anak Anak Jadi Tentak Karena Semangat Bermainnya Jadi Memang Butuh Dibantu Ikhra Dan Al-Quran Karena Dengan Alasan Badi Di harapan Kami Kedepan Dari Badan Wakaf Al-Quran Bisa Memberikan Al-Quran Kembali Untuk Taman Pengajian Di Talawit Kampung Pesantren Dari